Intro Memang bisa dikatakan jika pabrikan Hyundai sendiri masih tergolong dalam pabrikan otomotif yang masih baru Namun meski masih baru, tentu saja pabrikan ini tidak pernah kalah jika dibandingkan dengan pabrikan lainnya yang sudah lebih dahulu menjadi idaman para masyarakat, khususnya Indonesia Baru-baru ini Hyundai kembali lagi menjadi bahan pembicaraan mengenai salah satu unit kendaraannya Yaitu Hyundai Stargazer Katanya nih, bakalan menjadi pesaing ketat dari Kijang Innova lho Bener gak tuh? Kita cari tau detailnya yuk Dari spesifikasi mesin dan juga harganya Ini dia, pesanan Hyundai Stargazer melonjak tajam Innova Kelobakan Dikabarkan menggunakan tenaga listrik Tidak hanya hoax lho ya, ternyata pabrikan Hyundai sendiri membenarkan jika disisa tahun 2022 ini akan segera merilis kendaraan barunya yang konon katanya Ada 3 unit kendaraan tenaga listrik dan 1 unit kendaraan konvensional Salah satu kendaraan tenaga listriknya yaitu Hyundai Stargazer ya guys Kemungkinan segecara garis besar, unit kendaraan satu ini akan dibekali dengan penggunaan mesin berkapasitas 1500 ccna Yang mana akan sanggup untuk menghasilkan tenaga hingga mencapai 115 dk dan torsi maksimalnya yaitu 144 nm Wah karena nih ya, pantas aja dong bikin kijang Innova jadi mulai ketar-ketir nih Adakah keistimewaan lainnya? Harganya mahal gak nih? Kebetulan unit yang kami dapatkan adalah tipe termahal Stargazer Prime Yang punya fitur terlengkap diantara semua varian Kami pun sedikit-sedikit bisa menjajah beberapa kecanggihan fitur Advanced Driver Assistance System atau ADAS Hyundai Smart Scenes Salah satunya yaitu Lane Keeping Assist atau KE Dan Lane Following Assist atau LFA Yang bisa berfungsi pada kecepatan cukup rendah di sekitaran 20 kpj Kondisi ini memungkinkan pengendara tinggal fokus aja menekan gas dan rim Sementara tangan bisa lebih rileks selantaran terbantu fitur di atas Dalam kondisi nyata, setir bakal belok sendiri mengikuti garis mereka di tengah kepadatan lalu lintas Namun, setir tidak bisa sepenuhnya dilepas Pengendara tetap harus memegang setir agar fitur bakar jauh optimal Sementara fitur blind spot Collision Avoidance LCS atau BGE Akan membantu pengemudi memantau kondisi kanan dan kiri mobil Terutama dari gangguan sepeda motor dan kendaraan lainnya KENGULAN DARI SEGI PENGGUNAAN KENGULAN DARI SEGI PENGGUNAAN Suspensi Stargazer terasa lebih berkarakter seperti mobil-mobil di segmen atasnya Saat dibawa bermanufar, mobil masih terasa limbung terutama ketika kecepatan tinggi Lalu, blind spot cukup terasa pada bilar A karena bentuknya yang memanjang ke depan seperti sedan Kemudian, peradamaan kabin terbilang cukup baik Namun masih terdengar suara bising dari bagian samping kanan-kiri ketika memati kendaraan-kendaraan bising Sementara suara road noise cukup minim Tapi deru mesin sayup-sayup masih terdengar ke kabin Sedangkan suara rintik air ketika hujan deras di bagian atas dan kaca depan juga bisa terdengar jelas Bicara soal mesin, Stargazer mengusung dapur pacu yang sama seperti Hyundai kereta Yaitu mesin berkapasitas 1497 cc bertenaga 113 tk Pada 6.300 rpm dan tersi maksimum mencapai 144,1 nm pada 4.500 rpm Eksterior Kelebihan Hyundai Stargazer yang pertama adalah desain eksteriornya yang tampil beda Meski sekilas dari samping mirip dengan Mitsubishi Xpander Hanya saja kalau dilihat secara detail, Stargazer mempunyai ciri khas desain tersendiri dan terbilang revolusioner Hal tersebut bisa dilihat dari tampilan depannya Dimana Stargazer mengusung desain lampu DRL yang ditempatkan pada ujung depan penutup kap mesin mobil DRL tersebut membentang dari kiri ke kanan Lalu untuk lampu utama atau headlampnya berada agak ke bawah Desain lampu utama ini juga menarik Sekilas menyerupai bentuk bumerang Lanjut ke bagian belakang Pampilan dari Hyundai Stargazer juga tidak kalah unik Kamu bisa lihat lampu yang membentuk huruf H sebagai identitas dari logo Hyundai Desainnya Kemudian untuk melengkapi tampilan dari mobil 7 seater ini Hyundai menyematkan velg berkurang 16 inci dual tune Yang desainnya sekilas mirip bintang dengan 5 sudut Sebenarnya ukuran velg 16 inci adalah kekurangan Stargazer Karena banyak kompetitor yang sudah menggunakan 17 inci Mesin Soal mesin Stargazer Hyundai memasangkannya dengan konfigurasi 4 selinder aspirasi normal Berkapasitas 1497 cc Jantung mekanis itu bisa menghasilkan tenaga 115 hp per 6.300 rpm Dan tersi 143,8 nm per 4.500 rpm Lalu pilihan transmisi Stargazer mendapatkan 6 percepatan manual 6 percepatan manual dan intelligent variable transmission ETVT seperti kereta Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Performa mesin seperti itu di atas rata-rata LMPV lain Tidak percaya Sebagai pembanding, cek Mitsubishi Xpander dengan torsi 141 nm dengan tenaga 105 ps Lalu Toyota Veloz torsinya 137 nm dan tenaga 106 ps Kekurangan Hyundai Stargazer cuma di tangki BBM yang sanggup menampung 40 liter Pasalnya, kompetitor bisa menampung bensi lebih banyak seperti Toyota Veloz 43 liter Dan Mitsubishi Xpander 45 liter Komentar dari para pelanggan Mark Moore mengakui dari ribuan pesanan tersebut UD Stargazer tipe Prime yang paling dimenati atau sebanyak 85% dari total penjualan Kemudian mobil dengan Captain Seed juga termasuk yang paling disukai atau sebanyak 65% dari penjualan Ada pun mobil dengan single tone color juga paling banyak dipesan Tingginya minat masyarakat terhadap Stargazer dinilai sebagai cerminan bahwa kelas low MPV naik kelas Mark Moore bilang, pihaknya menghadirkan Hyundai Stargazer untuk menjawab semua kebutuhan dan karakteristik keluarga Indonesia yang dirancang dengan suasana kabin yang lapang Pemanfaatan ruangan yang maksimal dan tetap memprioritaskan kenyamanan serta keamanan berkendara Dengan adanya pemesanan yang signifikan ini, manajemen HMID optimis pihaknya dapat membawa Hyundai Stargazer ke kancah global Mark Moore memastikan Stargazer akan diekspor Hanya saja dia tidak bisa membocorkan negara mana yang akan dibidik Hyundai Stargazer tersedia dalam berbagai warna eksterior Antara lain Mate Nick Black Pearl, Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Green Metallic, Optic White Solid, Dragon Red Pearl, dan Mangrove Brown Pearl Varian Harga Per Unitnya Kemudian Stargazer juga tersedia dengan pilihan Two-Tone Color dengan tambahan biaya Rp 1,5 juta Untuk varian Prime dan yang akan ada tambahan biaya Rp 1 juta untuk Captain Sith yang tersedia untuk varian Trend, Style, dan Prime Stargazer tersedia dalam 4 varian yaitu Active, Trend, Style, dan Prime dengan pilihan harga Under Jakarta Stargazer Active MT Rp 243.300.000 Stargazer Active EVT Rp 255.900.000 Stargazer Trend MT Rp 263.300.000 Stargazer Trend EVT Rp 275.900.000 Stargazer Style Rp 296.300.000 Stargazer Prime Rp 307.100.000 Stargazer Trend EVT Rp 307.000.000 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 Stargazer Trend EVT Rp 307.000.000